Kepandikan mewarnai razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu Siang, petugas harus terlibat aksi tarik-menarik barang dagangan dengan sejumlah pedagang yang mencoba mempertahankan barang dagangannya. Kepandikan terjadi saat petugas 1PP mendatangi kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan agar tidak dijaring oleh petugas. Aksi tarik-menarik barang dagangan sempat terjadi antara pedagang dan juga petugas. Petugas mengaku tidak pernah membiarkan para pedagang kembali berjualan, terlebih hingga menguasai trotoar. Selain meneruskan program bulan tertib trotoar semasa Gubernur Jarot, instruksi Gubernur DKI yang baru Anies Baswedan juga menjadi patokan Satpol PP untuk tidak pernah berhenti menggelar razia. Nah ini sebenarnya terkait dengan statement dari Pak Gubernur. Kita untuk penjagaan penertiban di Tanah Abang, khususnya untuk kaki lima yang masih didapati di atas trotoar, itu menjadi tugas rutinitas. Tugas rutinitas dari kita untuk melakukan penertiban. Bila memang masih membandel dengan teman-teman kita yang menjaga di halau secara perusasi, kita dari tim penertiban akan melakukan tindakan yaitu dengan penyiktaan barang yang masih menemui pedagang yang bandel, yang masih memaksakan ada di trotoar. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan pedagang kaki lima ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kartika, di Balai Kota DKI Jakarta saat ini. Dea, apa tanggapan dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta terkait PKL yang kembali memenuhi kawasan di sekitaran Tanah Abang ini? Renhar, persoalan pedagang kaki lima yang bandel, yang masih ingin berjualan di trotoar memang menjadi salah satu masalah yang besar di DKI Jakarta, terutama masalah kemacetan yang menjadi hasil dari membandelnya para PKL yang berada di trotoar. Dan kami tadi sempat menanyakan hal ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, dan juga Wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno, bagaimana mereka kemudian menyikapi maraknya pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di sepanjang trotoar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan memang hingga saat ini dari statement-statement yang dikeluarkan oleh Gubernur maupun Wagup, mereka masih mencari formulasi yang tepat bagaimana kebijakan atau mekanisme apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pemprofit KIS Jakarta untuk meyakinkan kepada pedagang untuk tidak lagi berjualan di trotoar. Karena kita tahu pada masa kepemimpinan dari Gubernur DKI Jakarta terdahulu, mulai dari Joko Widodo, kemudian Basuki Cempurnama, hingga Jarod Saiful Hidayat, para pedagang yang kerap kali berdagang di trotoar ini sudah dipindahkan ke Pasar Tanah Abang Bloge. Namun memang nyatanya hasil penjualan para pedagang ini dirasa tidak begitu banyak, tidak begitu besar, bahkan berkurang secara signifikan sehingga pedagang nekat untuk kembali lagi untuk berdagang di trotoar. Dan mereka mengaku ketika berdagang di trotoar hasil yang mereka dapatkan lebih banyak. Tentunya diplomasi, kemudian juga upaya-upaya komunikasi lainnya diperlukan, harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada para pedagang yang saat ini masih terus nekat untuk berjualan di trotoar. Kami sempat menanyakan seperti apa nanti langkahnya, namun memang mereka belum memberikan statement yang lebih teknis, dan memang hari ini baru digelar, tadi rapat bersama Wakil Kepala Satwa PPDKI Jakarta, dan kami juga sempat mengonfirmasi kepada Wakil Kepala Satwa PPDKI Jakarta, dan memang Wakil Kepala Satwa PPDKI Jakarta juga belum bisa memberikan jawaban. Mereka hanya menyatakan bahwa mereka masih mengkaji, namun tidak memberikan detail kajian apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa membujuk para pedagang ini untuk kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu di Pasar Tanah Abang Bloge. Tidak hanya soal para pedagang yang kemudian nekat berjualan di trotoar, ada juga persoalan lain, Renhat di Tanah Abang, yaitu soal penataan parkir, karena kita tahu lalu lintas di Tanah Abang selalu macet, karena selain soal kendaraan ada juga mobilitas perdagangan, atau mobilitas orang yang berdagang setiap hari di Pasar Tanah Abang, karena kita tahu juga Pasar Tanah Abang menjadi salah satu tempat pusat niaga yang cukup besar di DKI Jakarta, sehingga persoalan penataan lahan parkir ini juga menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu memang ada beberapa hal lain, seperti juga penataan-penataan angkutan umum yang kemudian harus diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya Tanah Abang, tadi pagi yang menarik di sini adalah kedatangan para pedagang yang sudah direlokasi dari kawasan Fatahila atau Museum Fatahila Jakarta Utara atau Jakarta Barat, maksud kami, yang direlokasi ke Taman Intan yang berjarak 200 meter, mereka direlokasi oleh Gubernur terdahulu, yaitu Gubernur Jarosai Kuldeet. Mereka mengaku juga kepada Anis, Gubernur Anis, bahwa mereka merasa dirugikan dengan direlokasi, karena ada penurunan jumlah pendapatan yang cukup signifikan, sehingga hal-hal ini tadi yang harus diselesaikan oleh Gubernur baru, tentunya ini tidak mudah, dan kami masih menantikan langkah-langkah konkret apa yang kemudian akan diambil oleh Anis dan Sandi untuk bisa memberikan keuntungan, memberikan manfaat baik kepada Pemprov DKI Jakarta maupun kepada masyarakat dan juga para pedagang yang berkepentingan dalam proses relokasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!